Terima kasih Salah satu bentuknya berupa pemberian tunjangan di akhir bulan pada bulan Ramadan Saat itu para PNS menerima besaran THR antara 125 hingga 200 rupiah Di masa pemerintahan kolonial Belanda untuk memenuhi kebutuhan jelang lebaran Para pegawai pabrik dan buruk kasar mengandalkan limpahan upah Dari sebuah kontrak kerja yang belum dimulai, istilahnya persekot Di Amerika Serikat, THR lebih dikenal dengan bonus hari raya atau bonus liburan Biasanya pengusaha akan memberikan bonus tersebut satu kali di akhir tahun Dipersembahkan oleh Medcom.id A part of Media Group Network